Inilah namanya Pukata Harimau yang dilarang oleh pemerintah. Jangan sampai masyarakat mau dibodoh-bodohi. Kalau memang pelarangan ini dilakukan oleh pemerintah, silakan saja. Itu yang lebih bagus. Tetapi kalau masih tetap juga dijalankan, marilah kita usahakan Pukat ini demi masyarakat banyak. Dan keuntungannya diperuntukkan untuk masyarakat 50% dari keuntungan tersebut. Karena ini adalah suatu Pukat yang betul-betul menghabiskan apa saja yang ada di dalam laut. Jangankan ikan atau buaya atau apa segala macam pun. Pasir kita mau, pasir juga bisa naik. Lumpur kita mau, lumpur juga bisa naik. Jadi yang seharusnya, hasilnya ini harus dikelola oleh pemerintah. Biar masyarakat merasakan daripada hasil laut ini. Untuk apa peraturan dan undang-undang dibuatkan di negara kita Indonesia ini. Kalau memang, toh juga dilanggar. Begitu, saudara-saudaraku semuanya. Jadi biar paham ya, semuanya. Inilah namanya jaringnya. Ini dia. Tetapnya itu belakang. Saudara-saudara. Biar paham. Kita putar keluhan ini. Ini ekornya tuh. Ekornya. Ekornya matanya makin kecil. Sedangkan kepalanya ini tidak sampai dua inci. Ya, saudara-saudara ya. Kita lihat. Ini bukan buatan saya. Tetapi saya mahunya. Dikelola oleh pemerintah. Daerah. Bersirinergi dengan masyarakat. Begitu, saudara-saudara. Ini aja ya. Oke. Terima kasih. Asute. Baik. Baik. We the. Baik. Terima kasih.